Saudara sebanyak 1097 warga negara Indonesia dan warga negara asing sedang menjalani karantina di 12 lokasi berbeda di Sumatera Utara. Seluruhnya menjalani karantina karena melakukan perjalanan dari luar negeri. Ribuan warga negara Indonesia dan warga negara asing terpaksa menjalani karantina setelah sebelumnya melakukan perjalanan dari luar negeri. Dari 1097 yang dikarantina, 13 diantaranya warga negara asing yang terdiri dari 4 warga Malaysia, 4 warga Cina, 2 warga Singapura, dan masing-masing 1 orang warga Jerman, Vietnam, serta Swedia. Seluruh warga negara asing tersebut menjalani karantina di 2 hotel yang berada di sekitar Bandara Kuala Namu. Sedangkan untuk 1084 warga negara Indonesia menjalani karantina di 10 tempat berbeda di Kota Medan. Pangdam 1 Bukit Barisan Meijen TNI Hasanuddin ketika meninjau lokasi karantina bersama dengan Wakapolda Sumatera Utara, Brigjen Polda dan Hartanto menyebut, selama proses karantina, seluruh WNI dan WNA juga menjalani beberapa program, termasuk diantaranya olahraga untuk menjaga imunitas. Sistem dan mekanisme sudah kita susun bagaimana sejak mereka kedatangan bisa diorganisir, diterima di tempat, termasuk langkah-langkah pelayanan. Sampai saat ini, Alhamdulillah berjalan baik, belum ada keluhan-keluhan yang ditemukan, dan kita selalu mengavaluasi, mengupdate data setiap saat. Selain itu, selama proses karantina, WNI dan WNA juga tidak diizinkan meninggalkan lokasi karantina sampai hasil tes web PCR diketahui. Tim Liputan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Tim Liputan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Tim Liputan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Terima kasih.